Halo sahabat bola, kembali lagi di channel bola aja, channel yang membahas seputar sepak bola Ya, berikut merupakan negara yang sudah dipastikan masuk zona 8 besar piala dunia 2022 Di antaranya ada timnas Kroasia, timnas Brazil, timnas Belanda, timnas Argentina, timnas Maroko, timnas Portugal, timnas Perancis, dan pastinya timnas Inggris Berikutnya merupakan bagan menuju 4 besar piala dunia 2022 Ya, kita bisa lihat di bagan berikut ini Pemenang dari timnas Belanda versus timnas Argentina akan melawan pemenang dari timnas Kroasia versus timnas Brazil Berikutnya pemenang dari timnas Inggris versus timnas Perancis akan melawan dari pemenang timnas Maroko versus timnas Portugal Yang akan melaju ke babak selanjutnya di zona 4 besar Berikutnya merupakan top skor dan top asis sementara piala dunia 2022 Perjumat 9 Desember 2022 Di posisi pertama ada Caelan Bappe dari timnas Perancis dengan terehan 5 gol Selanjutnya ada Alvaro Morata dari timnas Spanyol dengan terehan 3 gol Selanjutnya di top asis piala dunia 2022 Di urtang pertama ada Harry Kane dari timnas Inggris dengan terehan 3 asis Berikutnya ada Bruno Fernandes dari timnas Portugal dengan terehan 3 asis Berikutnya merupakan 5 tekel terbanyak piala dunia 2022 Di posisi pertama ada Arsyaf Hakimi dari timnas Maroko dengan 17 tekel Di posisi kedua ada Ibrahim Akonate dari timnas Perancis dengan terehan 13 tekel Selanjutnya merupakan pertandingan di zona 8 besar hari ini di Jumat dan Sabtu 9 dan 10 Desember 2022 Pertandingan nanti malam ada 4 negara Yang pertama ada timnas Kroasia Timnas Brazil Timnas Belanda Dan timnas Argentina Ya sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Karena dengan anda mensubscribe channel kami ini Anda sudah mengurangi satu pengangguran di Indonesia Berikut head to head kedua negara yang akan bertanding nanti malam Pertandingan nanti malam ada timnas Kroasia versus timnas Brazil Di Education City Stadium pukul 22 waktu Indonesia Barat Dan pastinya live di SCTV Kita bisa lihat di 5 pertandingan terakhir dari timnas Kroasia Timnas Kroasia menang sebanyak 3 kali dan imbang sebanyak 2 kali Sementara itu di 5 pertandingan terakhir di timnas Brazil Menang sebanyak 4 kali dan mengalami 1 kali kekalahan Ya bisa kita simpulkan timnas Brazil lebih dominan daripada timnas Kroasia Pertandingan kedua antara timnas Belanda versus timnas Argentina di Lusail Studio Pukul 2 dini hari nanti Dan pastinya live di SCTV Di 5 pertandingan terakhir timnas Belanda menang sebanyak 4 kali dan imbang sebanyak 1 kali Sedangkan dari timnas Argentina menang sebanyak 4 kali dan kalah sebanyak 1 kali Dapat kita simpulkan kedua negara ini sama-sama dominan Berikut merupakan 4 negara yang akan bertanding selanjutnya menuju zona 4 besar Yang pertama ada timnas Perancis Timnas Inggris Timnas Maroko Dan timnas Portugal Ya itu tadi merupakan jadwal selanjutnya Jangan lupa like jika Anda suka Dan dislike jika Anda tidak menyukai tayangan ini Jangan lupa like jika Anda tidak menyukai tayangan ini Jangan lupa like jika Anda menyukai tayangan ini